Oke selanjutnya, disini kita akan membahas tentang menu insert, menu ketiga yang terdapat di menu bar, seperti itu. Di menu insert ini terdapat beberapa submenu yang lumayan detail seperti tables, illustration, add-ins, charts, tours, sparkline, filters, links, text, dan symbol. Pertama kita akan membahas tentang pivot table, jadi pivot table ini adalah merubah sel yang kita punya menjadi tabel pivot, dimana kita bisa melakukan beberapa operasi di pivot table ini, misal kita merubah sel ini menjadi pivot table, seperti itu. Nah disini kita akan membuat sheet baru, dimana akan menampilkan pivot table dari sel yang kita select tadi. Semisal kita ingin menampilkan nilai berdasarkan waktu, maka kita akan menampilkan nama dan nilai. Nah tetapi nilai ini dapat kita filter berdasarkan misal bulan, seperti itu. Nah bulan akan dimasukkan ke kotak filter dan value akan berisi nilai. Nah misal kita ingin menampilkan nilai yang hanya didapat tanggal 16 saja, nah maka yang tanggal 16 akan tampil di sini. Begitu juga ketika kita mengaktifkan yang 17 saja, maka nilai yang tanggal 17 akan ditampilkan di sini. Seperti itu, berdasarkan bulan di setiap nama dan nilai ini. Seperti itu. Selanjutnya recommended pivot table kurang lebih sama, hanya terdapat template yang sudah disediakan. Seperti itu. Seperti ini. Dan ini tergantung dari data yang sel kita select. Selanjutnya adalah tabel. Dimana tabel ini merubah sel kita menjadi tabel biasa. Nah. Maaf. Nah seperti ini. Apa keunggulannya tabel? Dengan tabel kita bisa melakukan beberapa operasi seperti sorting, search, dan lain-lain. Menampilkan hanya beberapa entitas saja, dan seterusnya. Seperti itu. Selanjutnya, ialah menu, submenu illustration. Di sini terdapat pictures, dimana kita dapat mengimport gambar dari PC kita. Selanjutnya, ialah online pictures. Dimana di sini, kita membutuhkan koneksi internet untuk mencari gambar dari internet. Nah, seperti ini. Misalnya kita mencari Indonesia. Maka, peta Indonesia muncul. Selanjutnya, ialah shapes. Dimana kita bisa memasukkan simbol custom atau objek custom yang sudah disediakan oleh Microsoft Excel 2016. Misalnya kita memasukkan row. Atau panah yang meledak ke atas seperti ini. Selanjutnya, ialah smart art. Di sini adalah sebuah gambar atau bentuk gambar dari, kelanjutan dari shapes, dimana lebih kompleks. Dan kita bisa menambahkan keterangan-keterangan tertentu di menu ini. Misalnya kita ingin menggambarkan sebuah proses, iterasi. Nah, di sini kita bisa mengedit tulisan masing-masing. Seperti itu. Dan seterusnya. Selanjutnya, terdapat screenshot. Dimana kita bisa mengambil screenshot dari desktop yang sedang kita gunakan. Misalnya seperti ini. Nah, maka akan disimpan dalam bentuk gambar. Selanjutnya, terdapat sepenuh add-ins. Terdapat store. Kita bisa menambahkan add-in melalui store dari Microsoft. My add-ins untuk mengolahan match-ins yang sudah di download sebelumnya. Bing Maps untuk apabila data kita berhubungan dengan geografis, kita bisa menggunakan Maps untuk visualisasi data. Selanjutnya, ialah People Grab. Jadi, hanya bentuk visualisasi dari data yang kita punya. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang charts. Jadi, charts ini adalah salah satu bentuk visualisasi data. Dengan grafik-grafik sesuai data yang kita punya. Kita akan membahas detail di video lainnya. Di sini saya akan menampilkan hanya sederhananya saja. Jadi, untuk charts, sederhananya seperti ini. Kita akan menyeleksi data berikut dan menampilkan dalam bentuk diagram batang. Maka, data tersebut akan disajikan dalam visualisasi diagram batang. Seperti ini. Begitu juga dengan bentuk visualisasi lainnya. Selanjutnya, terdapat Spark Lines. Di mana kita menunjukkan data dalam bentuk garis. Grafik garis. Semisal, kita memiliki data seperti ini. Berdasarkan waktu. Kita ingin melihat perkembangan setiap nama dari bulan Januari hingga Desember. Dapat menggunakan line. Seperti ini salah satunya. Nah, jadi perkembangannya naik turun seperti ini. Dan dapat kita lihat untuk semuanya seperti ini. Selanjutnya, terdapat sepenuh filter. Jadi, filter ini akan dibahas nanti. Jadi, tentang bagaimana kita visualisasi berdasarkan waktu atau region dan lain-lain. Begitu juga dengan timeline. Hyperlink digunakan untuk mentautkan konten dari file Excel ini ke file lain, aplikasi, lokasi folder, atau alamat URL di internet. Sebagai contoh seperti ini. Nah, misal klik di sini akan membuka Google. Maka kita klik Hyperlink. Di address, kita isikan httpgoogle.com. Seperti itu. Selanjutnya, terdapat textbox. Digunakan untuk membuat kotak yang dapat kita isi dengan tulisan tertentu. Nah, seperti itu. Selanjutnya, header and footer. Di sini, dapat digunakan ketika kita menge-print Excel, menambahkan informasi di header. Misal, kita tambahkan tanggal dan waktu. Seperti itu. Nah, akan otomatis berubah sesuai tanggal dan waktu saat ini. Seperti itu. Bisa juga dengan footer. Misal, kita tambahkan dengan... Nah, red mark seperti ini. Dapat juga digunakan. Dan ditambahkan dalam footer. Seperti itu. Selanjutnya, terdapat word art, di mana ini berisi style untuk judul atau heading yang menimbulkan kesan estetik. Misal, misal seperti ini. Nah. Selamat datang akan dituliskan dengan style tertentu. Sesuai pilihan kita saat memilih word art. Seperti itu. Signature line ini berguna untuk menambahkan tanda tangan. Selanjutnya, object. Adalah menambahkan object dari luar. Semisal, kita menambahkan bitmap image. Nah, di sini menggunakan paint. Misal, kita menambahkan gambar tertentu. Kita klik save. Nah, gambar tersebut akan otomatis di insert ke Excel. Ini yang terdapat equation. Di sini kita bisa menambahkan rumus-rumus tertentu. Misal, rumus Pitagora seperti ini. Dan rumus-rumus yang lebih advanced lainnya. Misal seperti ini. Dan dapat di-addit sesuka hati. Seperti itu. Selanjutnya, menu symbol. Ini bisa menambahkan symbol yang tidak terdapat di keyboard kita. Misal, kita ingin menambahkan kata-kata beta atau alpha. Nah, akan otomatis masuk di cell kita. Seperti itu. Selamat menambahkan kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata.